Terima kasih Terjadi pada tahun 2015 Pada saat itu saya masih Membuka praktik di sebuah apotek Di daerah Siantan, Pontianak Utara Praktik dokter umum Suatu hari Ada seorang pasien ibu-ibu Berusia paruh baya Datang ke apotek untuk berobat Teluhannya sakit-sakit di badan Sudah berobat medis Beberapa kali tapi belum sembuh juga Saat itu Saya tanyakan Apakah anda sering bermimpi buruk Jawabannya iya Saya sering mimpi diserang ular katanya Lalu saya tawarkan Rukiah Karena dari Beberapa pertanyaan lain Jawabannya mengarah ke Adanya tanda-tanda Gangguan jin Katanya iya dok saya memang Mencari orang yang bisa Rukiah untuk membersihkan badan saya Akhirnya saya jadwalkan Untuk datang ke rumahnya di lain hari Saat itu malam hari Setelah isya saya datang ke rumahnya Disana ada pasien, suaminya Dan anak bungsunya Anak bungsunya itu Laki-laki usia 17 tahun waktu itu Dalam keadaan buta Dalam keadaan buta Di rumahnya pasien bercerita Panjang lebar tentang penyakitnya Sampai Tentang pekerjaannya Akhirnya taulah saya bahwa Beliau ini adalah seorang tukang pijat Seorang tukang urut Katanya setiap pulang dari Rumah pasien Setiap Selesai Memijar atau mengurut pasien Badannya jadi sakit Lalu saya mulai merukyah Dari awal saya Baca ta'awud Pasien sudah sendawa-sendawa Setelah saya bacakan rukyah Pasien kesurupan Saya melihat dan mendengar Tiga karakter yang berbeda Ya berganti-ganti Sepanjang saya membacakan rukyah Yang pertama itu karakter perempuan Terlihat dari kerilaku dan suaranya Jadi tertawa-tawa itu Lalu menangis Lalu sundawa Lalu muntah Lalu berganti lagi dengan Yang kedua Yang kedua ini karakternya seperti laki-laki Suaranya berat Gesturnya seorang Orang hebat Orang hebat Itu karakternya Lalu Muntah-muntah Lalu berganti lagi Berengganti lagi Karakter yang ketiga Yang ini seperti hewan Menggeram tangannya Membentuk cakar Lalu muntah-muntah Sendawa Terus muntah-muntah Begitu terus beberapa kali Jadi ganti-ganti Nanti ganti yang karakter perempuan Terus ganti karakter laki-laki Ganti karakter hewan Terus berulang-ulang Nah menjelang akhir rukyah Ketiga karakter itu sudah tidak ada Setelah muntah-muntah itu ya Dia tidak Tidak seperti itu lagi Beliau sadar Dan merasa lega Badannya sudah ringan katanya Jadi selesailah rukyah pada saat itu Lalu saya pulang Kemudian dua minggu Setelah itu Beliau memanggil saya lagi ke rumahnya Minta tolong rukyah lagi Keluhannya sama Badannya sakit setelah Ngurut orang Badannya sakit Masihnya sembuh Selalu begitu katanya Rukyah kali ini sama lagi Seperti yang pertama Muncul tiga karakter Dengan Sequence yang Sama Endingnya pun sama Endingnya pun sama Lalu Setelah rukyah yang setelah Saya pulang Beberapa waktu kemudian Beliau mengundang saya lagi ke rumahnya Keluhannya sama lagi Nah Pada kali ketiga inilah Beliau bercerita Lebih banyak lagi Tentang dirinya Beliau Mengakui Bisa melihat gaib Beliau tahu Kalau kliennya Kalau pasiennya itu Ada atau terkena Gangguan gaib Jadi bisa tahu Jadi sambil ngurut Sambil mijat Beliau mengeluarkan Gangguan gaib Yang ada di Badan pasiennya Nah pada kesempatan inilah Beliau bilang Menarawang saya Ada rukyah yang ketiga ini Saya Paranormal Lalu beliau bercerita Banyak tentang Naga penjaga Sosok She Peri Katanya Dan lain-lain Yang semakin membuat saya yakin Bahwa beliau adalah Seorang paranormal Katanya Anaknya yang buta itu Sejak masih kecil Saya lupa umur berapa Dari umur berapa Anaknya ini disurang dukun Katanya Sebagai Balas Balas dendam Balasan lah Dari dukun Karena beliau membantu Mengobati seorang pasien Pada waktu itu Katanya ya Dan seterusnya Lalu saya rukyah Kemudian pulang Nah setelah itu Beberapa kali beliau Manggil saya ke rumahnya lagi Tapi saya tidak bersedia Saya katakan mohon maaf Silahkan dibantu Sama orang lain saja Sebenarnya tidak ada yang salah sih Dengan Beliau ini ya Kalau Dilihat dari sisi pasien Sebagai seorang pasien ya Karena siapapun dia Pasien tetap lah pasien Pasien bisa seorang muslim Bisa juga tidak Bisa orang biasa Bisa juga dukun Bisa orang biasa Ya Hanya karena beliau seorang paranormal saja Saya Jadi Malas berinteraksi dengannya Karena Ada perbedaan prinsip ya Kita menegakkan tawhid Mereka berbuat syirik Dengan meminta perlindungan kepada Bangsa jin Atau bantuan dari bangsa jin Saya sudah coba mendakwakannya Tapi mental Ya Tidak akan berhasil Selama orang yang bersangkutan Tidak punya kesadaran Untuk bertaubat Malah menikmati Menekuni Dan Mendalami kemampuannya itu Beliau bilang kemampuannya ini Ilmu laduni katanya Ilmu laduni Ilmu yang didapat Tanpa proses belajar Ya Jadi Orang pinter jadinya Kalau saya Saya orang bodoh Saya harus sekolah Sekolah 5 tahun Untuk Jadi dokter Ya Ditambah 1 tahun penguatan skill Kalau ini Tanpa belajar Ilmu laduni Langsung Allah berikan ilmu Itu maksudnya Tanpa proses belajar Dan Karena saya praktik pribadi Saya punya hak memilih Dan menentukan passion Beda ceritanya Kalau saya bekerja Pada sebuah instansi Pelayanan kesehatan Kalau keadanya seperti itu Saya tidak bisa memilih passion Semua orang harus yang lain Baik itu yang pertama Yang kedua Yang kedua ini terjadi pada tahun 2022 yang lalu Suatu hari saya dikirimi Sebuah link Video youtube Oleh Salah satu follower Instagram saya Katanya Dok Coba dokter lihat Ada yang bahas dokter Karena penasaran Saya buka lah Link video itu Di situ Ada dua orang ya Di dalam video itu Ada dua orang Sepertinya mereka Sedang live streaming Di channelnya Pada saat itu Malam Yang satu hostnya Dan yang satu lagi temannya Temannya inilah yang melakukan Penerawangan kepada Saya Menurut Klaim mereka Mereka ini dari Sulawesi Tenggara Indonesia ya Lalu mereka Mengungkapkan bahwa Ada sosok gaib Yang menjaga saya Wujudnya begini Kerjanya begini Hubungannya dengan dokter indra Begini Dan lain-lain Detail sekali Kalau dari Cara Bicara Dan wawasannya Sepertinya Hostnya itu juga Bukan orang sembarangan Saya rasa dia bukan orang sembarangan Bahkan Sepertinya kemampuannya Di atas temannya itu Yang melakukan penerawangan Lalu saya lihat di kolom Komentarnya itu Banyak yang menyerang Ada yang suruh mereka Di Rukya Rukya aja katanya Sama dokter indra Kalau begini Dan lain-lain Oke Pemirsa Itulah cerita Pengalaman saya Diterawang oleh Dua paranormal Indonesia Sekarang izinkan saya Memberikan penjelasan dan opini Yang pertama Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Terawangan atau Menerawang itu Didefinisikan sebagai Suatu aktivitas melihat Seseorang Dengan mata batin Dari jarak jauh Itu yang dimaksud dengan Terawang Atau menerawang Nah Antara saya Yang tinggal di Pontianak Tenggara Dengan Para normal yang tinggal di Pontianak Utara Itu adalah gaib Itu adalah gaib Namanya gaib Nisbi Normalnya Saya dan dia Tidak tahu apa yang terjadi Satu sama lain Ya Karena Karena tidak saling melihat Karena ada jarak Ada jarak yang jauh Tapi ketika Saya melakukan Video call Misalnya Sehingga kami bisa Saling melihat Dan mendengar Melalui media Maka menjadi Tidak gaib lagi Makanya disebut Gaib nisbi Atau gaib relatif Begitu juga Antara saya dengan Tara normal yang ada Di Sulawesi Tenggara Pertanyaannya Bagaimana bisa Mereka yang jaraknya Jauh dengan saya Mengklaim bisa Melihat saya Dengan proses Yang disebut Trawang gaib Jawabannya Trawangan itu Dibantu oleh Jin Ilmu Trawangan Adalah kemampuan Yang diberikan Kepada seseorang Oleh jin Yang menjadi Khadamnya Menjadi Perewangannya Baik itu Dia sadari Ataupun tidak Orang normal Orang biasa Seperti kita ini Tidak punya Kemampuan itu Ya Tolong di garis bawah ya Orang normal Orang biasa Seperti kita Tidak punya Kemampuan itu Yang bisa Membantu Yang biasa Membantu Kita Yang Orang-orang normal Orang-orang biasa ini Melakukan itu adalah Bangsa jin Ini yang paling banyak Berlaku pada Orang-orang biasa Orang-orang normal Seperti kita Biasanya Orang-orang yang Mengklaim Punya kemampuan Melakukan terawangan gaib Kemampuan Paranormalnya itu Tidak sebatas Itu saja Tidak sebatas Hanya bisa Menerawang Biasanya disertai Kemampuan yang lain juga Misalnya bisa Ngobatin orang Bisa Menyakiti orang Atau dia Mengklaim Bisa mengetahui Ramalan Masa depannya Dan yang lainnya Orang yang Memiliki Atau Mengklaim Memiliki Kemampuan ilmu Terawangan Ada yang Menyadari bahwa Kemampuannya itu Berasal dari Khaddam jin Yang bersamanya Ada juga Yang tidak Ada juga Ini kebanyakan Tidak menyadari Hal tersebut Orang yang Menyadari Kemampuannya itu Dari jin Ini kemudian Terbagi menjadi Dua Yang pertama Orang yang Sengaja belajar Mencari ilmu gaib Ilmu supranatural Kebatinan Melalui Proses tirakat Untuk mendapatkan Kesaktian Setelah selesai Tirakat Dia dapat Kemampuan itu Dan Dia tahu bahwa Itu dari Jin Bahwa itu Dari Khaddam jin Yang Didapatkannya Melalui proses Tirakat Untuk Mendapatkan ilmu Tersebut Yang kedua Adalah Yang mendapat Saddam turunan Dia tidak pernah Belajar Atau melakukan Tirakat Untuk mendapatkan Ilmu supranatural Namun Dari Khaddam leluhurnya Yang dulu Menjadi Dukun Atau orang Sakti Yang sekarang Turun mengikutinya Dia tahu Dan dia Menyadari Ini Karena Sudah belajar Dan mendengar Penjelasan Para Praktis Si Rukia Atau para Satis Bahwa Khaddam jin Leluhur Bisa turun Ke anak Cucu Dan memberi Kemampuan Supranatural Kepada mereka Sedangkan Yang tidak Menyadari Bahwa Kemampuan Terawangan Ini Adalah Bantuan Jin Itu Karena Mereka Tidak Pernah Belajar Atau Tidak Pernah Menerima Penjelasan Bahwa Ilmu Atau Kemampuan Seperti Itu Didapat Dari Bantuan Jin Mereka Mengklaim Ini Ilmu Laduni Ya Karena Tidak Pernah Belajar Ini Adalah Kelebihannya Allah Berikan Padanya Bukan Ada Yang Mengklaim Ini Adalah Karamah Dia Punya Karamah Katanya Kita Tidak Mengingkari Karamah Itu Ada Ya Memang Ada Karamah Adalah Kemuliaan Yang Allah Berikan Kepada Siapa Saja Yang Allah Kandaki Ada Lagi Ma'unah Ma'unah Yang Merupakan Bantuan Dari Allah Kepada Siapa Yang Ia Kandaki Karamah Dan Ma'unah Allah Berikan Kepada Orang-orang Yang Dekat Dengannya Kepada Orang-orang Yang Menolong Agama Allah Kepada Orang-orang Salih Bagaimana Mungkin Keajaiban Atau Kelebihan Itu Allah Berikan Kepada Orang Yang Berbuat Syirik Seperti Membuat Dan Memberi Jimat Pada Muridnya Atau Kepada Orang-orang Yang Berobat Dengannya Atau Orang-orang Fasik Orang-orang Fasik Yang Tidak Salat Dan Yang Lainnya Bagaimana Mungkin Allah Berikan Karamah Kepada Orang-orang Seperti Ini Kemudian Perawang Gaib Itu Bisa Benar Dan Bisa Juga Tidak Kita Harus Fair Mengatakan Ini Karena Kenyataan Di lapangan Yang Berbicara Bisa Benar Bisa Salah Kadang Benar Kadang Salah Jadi 50-50 Walaupun 50-50 Tetapi Mempercayai Suatu Terawangan Itu Sangat Beresiko Itu Sangat Beresiko Pemirsa Orang Yang Melakukan Terawangan Visionnya Itu Dari Jin Keliatannya Itu Atau Bayangan Yang Ada Di Dalam Pikiran Itu Itu Dari Jin Jin Yang Memberikan Karena Ini Dari Jin Maka Dia Bisa Tertipu Orang Yang Melakukan Terawangan Bisa Tertipu Melalui Dua Sebab Sebab Yang Pertama Adalah Dia Tertipu Oleh Jin nya Sendiri Dan Sebab Yang Kedua Dia Ditipu Oleh Jin Yang Ada Pada Orang Atau Yang Ada Di Sekitar Orang Yang Diterawang Sebab Pertama Dia Ditipu Jin nya Sendiri Oleh Khodam nya Sendiri Seperti Paranormal Yang Pertama Paranormal Yang Dari Pontianak Utara Saat Itu Beliau Mengatakan Menerawang Saya Pada Malam Itu Dan Melihat Saya Sedang Sholat Malam Faktanya Malam Itu Saya Tidak Sholat Malam Pada Malam Itu Saya Tidak Sholat Malam Saya Tidur Berarti Terawang nya Salah Berarti Vision Yang Diberi Jin nya Salah Nah Nah Mengenai Paranormal Yang Kedua Yang Dari Sulawesi Tenggara Itu Saya Tidak Bisa Mengatakan Apa-apa Karena Apa yang Mereka Sampaikan Tidak Berkenaan Dengan Aspek Zahir Saya Wallah Wallah Sebab Kedua Mereka Ditipu Oleh Jin Yang Ada Pada Atau Yang Ada Di Sekeliling Orang Atau Tempat Yang Diterawang Misalnya Ada Pasien Yang Terganggu Lalu Keluarganya Datang Dan Bertanya Ke Paranormal Paranormal Ini Melakukan Penerawangan Melalui Media Foto Melalui Foto Yang Dibawa Keluarga Pasien Jadi Orangnya Tidak Ikut Dia Lihat Di Foto Saja Ini Biasa Terjadi Ada Keluarga Atau Teman Seseorang Yang Mendatang Paranormal Untuk Menanyakan Apa Yang Terjadi Atau Menimpa Orang Itu Nah Ketika Khodam Paranormal Ini Pergi Melihat Pasien Ternyata Memang Ada Jin Yang Bersamanya Lalu Jin Itu Tampil Dia Mewujudkan Diri Dalam Wujud Kakek Pasien Atau Dia Mengaku Kakek Pasien Lalu Paranormal Ini Mengatakan Oh Ini Dijaga Kakek Anak Ini Ada Yang Menjaga Dari Leluhurnya Padahal Ternyata Jin Yang Mengikuti Anak Itu Atau Pasien Itu Adalah Kiriman Tukang Sihir Misalnya Jadi Dia Ngaku Sebagai Penjaga Kakek Kakek Atau Leluhurnya Padahal Dia Itu Kiriman Tukang Sihir Lalu Paranormal Ini Kalau Dia Tidak Pandai Menelaah Maka Dia Tertipu Yang Disampaikan Ke Keluarga Atau Keteman Pasien Ini Adalah Khodam Leluhur Ini Ada Khodam Leluhur Yang Menjaga Katanya Jadi Ini Tidak Usah Dibuang Ini Bagus Katanya Untuk Menjaga Rupanya Itu Jin Suruhan Tukang Sihir Untuk Mencelakainya Atau Misalnya Ada Paranormal Yang Penasaran Dia Minta Di Dia Diminta Oleh Followernya Misalnya Menerawang Menerawang Ke Sebuah Gunung Karena Ada Orang Yang Hilang Ada Seorang Pendaki Yang Hilang Di Gunung Tersebut Namanya Ini Kemudian Fotonya Ini Ditunjukkan Lalu Dia Menerawang Pergilah Khodam Ke gunung Yang Dimaksud Lalu Karena Para Jin Yang Ada Di Situ Tahu Jin Yang Ada Di Gunung Itu Tahu Dia Datang Khodam Paranormal Itu Datang Situ Mereka Melakukan Penipuan Di Antara Mereka Ada Yang Menjelma Seperti Wujud Anak Yang Hilang Yang Tadi Ditanyakan Kepada Paranormal Tersebut Kemudian Disandra Oleh Beberapa Jin Gunung Lalu Si Paranormal Menyampaikan Berdasarkan Penglihatan Khodam Jin Itu Kepada Followernya Atau Kepada Keluarga Orang Ini Misalnya Saya Sudah Melakukan Kontemplasi Ke Gunung Itu Yang Saya Lihat Sukma Anak Ini Disandra Oleh Sekelompok Jin Jahat Yang Ada Di Lereng Gunung Mereka Menyampaikan Atau Jasadnya Anaknya Itu Disandra Oleh Sejumlah Jin Yang Ada Di Gunung Itu Dia Ditutupi Digaibkan Istilahnya Jadi Tidak Terlihat Dan Tidak Ditemukan Oleh Para Pencari Tim Penyelamat Lalu Disampaikan Anak Ini Masih Hidup Kemudian Jin Ini Para Jin Gunung Ini Meminta Persembahan Katanya Kalau Anak Ini Mau Kembali Nah Itu Yang Disampaikan Kepada Media Atau Kepada Orang Atau Kepada Keluarga Pasien Yang Kalau Memang Ada Yang Bertanya Kepada Dia Nah Ternyata Itu Penipuan Penipuan Yang Dilakukan Oleh Para Jin Gunung Kepada Dia Lalu Dia Menyampaikan Mentah Mentah Seperti Itu Anak Itu Mungkin Sudah Mati Aslinya Sudah Mati Karena Jatuh Dari Apa Jatuh Di Lereng Gunung Dan Akhirnya Tertipulah Si Paranormal Para Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang Bagaimana Sikap Kita Terhadap Orang Yang Memberikan Informasi Terawangan Kadang Saya Menemukan Pasien Katanya Dia Ketemu Orang Atau Teman Lalu Dikatakan Kamu Ini Ada Yang Ikutin Atau Kamu Ada Yang Ngirim Ini Niatnya Jahat Dan Seterusnya Lalu Bagaimana Sikap Kita Berhadap Informasi Seperti Itu Yang Pertama Dan Utama Adalah Jangan Percaya Itu Sikap Yang Paling Selamat Jangan Percaya Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Kamu Diikuti Sosok Gaib Kamu Ada Yang Ngirim Hanya Sebatas Itu Informasi Terawangan Seperti Itu Sikap Yang Pertama Dan Utama Adalah Jangan Percaya Itu Sikap Yang Paling Selamat Jangan Percaya Pada Informasi Terawangan Karena Itu Bisa Menjadi Sugesti Untuk Diri Anda Ada Seorang Pasien Perempuan Dia Minta Rukia Dengan Saya Keluhannya Seperti Ini Dia Bertemu Seseorang Yang Dia Tidak Kenal Satu Kali Saja Satu Kali Itu Saja Tiba Tiba Orang Itu Menyampaikan Kepadanya Begini Mbak Mbak Dikutin Sosok Macan Hati Hati Mbak Berdasarkan Input Rawangan Itulah Dia Minta Rukia Dengan Saya Lalu Saya Tanya Apakah Selama Ini Anda Mengalami Gangguan Jawabannya Tidak Rasanya Hidup Saya Biasa Biasa Saja Dok Berjalan Normal Gangguan Seperti Apa Saya Tanya Apakah Selama Ini Anda Sering Bermimpi Buruk Jawabannya Tidak Apakah Ada Gangguan Dalam Ibadah Seperti Menjadi Malas Ibadah Solat Tidak Khusuk Dan Lain Jawabannya Tidak Saya Ibadah Biasa Saja Tidak Ada Masalah Apakah Jadi Mudah Marah Atau Sulit Mengontrol Emosi Jawabannya Tidak Apakah Ada Gangguan Kesehatan Yang Dirasakan Dan Terasa Aneh Atau Sulit Sembuh Jawabannya Juga Tidak Adakah Halangan Dalam Kehidupan Misalnya Dalam Kerjaan Pernikahan Dan Lain Jawabannya Tidak Hidup Saya Lancar Lancar Saja Maka Saya Katakan Anda Tidak Memiliki Tanda Gangguan Jin Atau Terkena Sihir Lalu Katanya Saya Jadi Takut Setelah Dengar Begitu Saya Takut Ke Toilet Sendiri Saya Takut Ke Dapur Sendiri Kalau Tidur Sendiri Di Kamar Saya Jadi Kepikiran Takut Setelah Mendengarkan Info Terawangan Itu Dia Jadi Takut Inilah Akibatnya Kalau Jadi Tersugesti Kita Jadi Salah Padahal Itu Benar Oke Kalau Kita Tidak Bisa Menghindari Atau Kita Tidak Bisa Tidak Untuk Concern Dengan Info Tersebut Tapi Harusnya Sikap Kita Adalah Melakukan Evaluasi Coba Lihat Diri Sendiri Atau Rasakan Sendiri Apakah Selama Ini Atau Belakangan Ini Kita Mengalami Atau Merasakan Suatu Gangguan Gaib Kalau Tidak Berarti Terbuktilah Ketidakbenaran Informasi Terawangan Tersebut Jadi Tidak Merugikan Diri Kita Sendiri Yang Kedua Anda Tetap Melakukan Sebagaimana Biasanya Anda Tetap Menjalani Kehidupan Anda Seperti Biasa Jangan Jadi Takut Di rumah Sendiri Atau Jadi Suudhan Dengan Orang Tetaplah Beribadah Tetap Memohon Perlindungan Kepada Allah Tetap Meyakini Jin Itu Ada Sihir Itu Ada Dan Seterusnya Tapi Jangan Jadikan Info Terawangan Itu Mempengaruhi Hidup Anda Yang Ketiga Tetap Tawakal Kepada Allah Bahkan Semakin Kuatkan Tawakal Anda Kepada Allah Tidak Ada Suatu Bahaya Tidak Ada Satupun Bahaya Yang Menimpa Kita Melainkan Itu Sudah Allah Takdirkan Dan Tidak Ada Bahaya Yang Meleset Dari Kita Tidak Mengenai Kita Pada Akhirnya Melainkan Karena Itu Sudah Allah Takdirkan Kita Selamat Darinya Ketika Ada Orang Mengatakan Dokter Indra Dijaga Khadam Asma Dijaga Jin Muslim Yang Besar Dan Kuat Bersayap Bersinar Dan Lain Lain Saya Katakan Anda Bisa Mengatakan Apapun Tentang Saya Semua Anda Itu Hak Anda Tapi Saya Punya Prinsip Dan Saya Berpegang Teguh Pada Prinsip Itu Saya Tidak Pernah Meminta Perlindungan Kepada Bangsa Jin Maupun Minta Bantuan Kepada Mereka Jadi Disclaimer Tentang Kebenaran Apa Yang Anda Lihat Wallahu A'lam Tapi Yang Jelas Ketika Saya Merukia Pasien Saya Meminta Bantuan Dan Pertorongan Hanya Kepada Allah Ketika Allah Membantu Saya Melalui Perantara Siapa Itu Bukan Urusan Saya Dan Apa Yang Anda Katakan Tidak Merubah Saya Saya Tetap Begini Sebagaimana Biasanya Saya Tetap Menjalankan Kehidupan Saya Saya Tetap Hari Sebagaimana Biasanya Saya Tidak Jadi Jumawa Saya Tidak Merasa Hebat Apalagi Merasa Sakti Insya Allah Semoga Allah Lindungi Saya Dari Sifat Sifat Tersebut Baik Pemirsa Itulah Tadi Pengalaman Saya Ketika Diterawang Oleh Dua Paranormal Dan Pandangan Yang Saya Berikan Semoga Ada Manfaat Yang Bisa Diambil Dari Cerita Ini Kalau Anda Punya Pengalaman Yang Sama Coba Tuliskan Di Kolom Komentar Di Baw Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh